Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi video tentang cara membuat alat untuk memasang bataringan Hai atau hebel atau batu apung apapun namanya seperti inilah batunya Hai hadat ini ukuran 60 cm kali tingginya 20 cm tebalnya 10 cm kita memasangnya menggunakan alat seperti ini kita bisa membuatnya sendiri ini rekomendasi dari teman-teman dikomentar untuk dibuatkan video cara membuat alat untuk memasang atau untuk pasang bataringan hebel bisa sudah membuatnya kali ini kita membuat alatnya dengan ukuran yang lebih kecil dari pendahulunya karena ini hanya tutorial untuk anda kalau membuatnya bisa disesuaikan keinginan anda kita membuatnya dengan bahan papan tebal satu senti setengah bekas kayu pelet seperti ini yang bagian belakangnya kita menggunakan divisi yang dipanasi kemudian diluruskan kemudian dicuak-cuak seperti ini ini saya ada buat lubang satu dua tiga empat lima lima lubang kemudian untuk bagian bawahnya kita menggunakan SCP atau aluminium komposit panel kebetulan disini banyak bekas papan tanda jalan jadi saya membuatnya Anda bisa menggantinya dengan triplek tebal 5 mili ataupun dengan divisi yang dipanasi kemudian diluruskan seperti ini juga bisa untuk bagian bawahnya kemudian lipit satu senti setengah persegi untuk penahan bagian tepi agar ini tepat berada di tengah-tengah sebagai relnya kali ini kita membuatnya dengan ukuran 24 cm bagian bawahnya untuk atasnya 19 cm dengan kemiringan kurang lebih dalam 60 derajat bagian belakangnya ini kemudian yang bagian bawah ini dikasih lubang seperti ini untuk keluarnya semen dan dibuat penutup seperti ini jadi kalau waktu pemasangan kalau sudah sampai ujung kita bisa menarik semen ke begini terus ditandarkan seperti ini semennya enggak kemana-mana kalau kita mau naik batunya cukup seperti ini enggak akan keluar semennya ini sudah ada mereknya mereknya TRC 1210 2020 ini generasi penerusnya yang dulu namanya antivirus Corona yang kali ini saya kasih nama bye bye virus Corona jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya karena like dan subscribe akan sangat membantu agar channel ini semakin berkembang dan terus membuat video-video dan inspirasi-inspirasi yang bermanfaat untuk kita semuanya oke langsung saja kita saksikan bersama bagaimana proses pembuatan alat ini yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan yang belum subscribe tolong bantu subscribe dan like karena like akan sangat bermanfaat untuk kemajuan channel ini untuk kedepannya langkah pertama kita ukur dulu kayunya kita kita tandai kurang lebih ini saya menggunakan ukuran 9 in atau 22 setengah kemudian tambah depan jadi satu setengah jadi 24 yang bagian bawah ini kemudian kita garis lebih kurang kemiringan 60 sampai 70 derajat kita potong ini kita menggunakan kayu bekas pelet Anda bisa menggantinya yang mudah nah didapat di tempat Anda bisa juga menggunakan multiplex tebal yang 12 mm atau kayu apapun untuk ketinggiannya nah disesuaikan saja kita potong lagi satu lagi untuk yang sebelahnya untuk tutup depannya kita mengikuti tebalnya batu ringan ini yaitu 10 cm ditambah lebihan kiri dan kanan ini saya jadi ukurannya 13 cm kalau anda menggunakan paku anda terus saja memakunya ini saya menggunakan skrup agar tidak pecah saya lubangi dulu lubang kecil karena kalau skrup ini tidak mudah tercabut walaupun sedikit akan memegang kuat tidak mudah tercabut kalau menggunakan paku paku seperti ini kurang lebih paku 4 cm selanjutnya kita skrup kalau menggunakan skrup cukup dua saja kalau menggunakan paku dikasih tiga juga bisa agar lebih kuat ini untuk bagian bawahnya saya menggunakan aluminium komposit panel anda juga bisa menggunakan triplek tebal 5mm seperti ini anda juga bisa menggunakan PVC yang sudah dipanasi dan diluruskan seperti ini ukur lebarnya mengikuti palangnya tutup yang di depan tadi yaitu 13 cm antara depan dan belakang kita potong kemudian selanjutnya ukur panjangnya mengikuti kayunya selanjutnya kita ukur untuk lubangnya ke depannya ini saya menggunakan 6 cm dan lebarnya saya menggunakan ukuran 8 cm karena besarnya batu itu 10 cm sebelah kiri dan sebelah kanan saya kurangi 1 cm jadi 8 cm selanjutnya potong menggunakan gerinda bisa juga menggunakan gergaji besi kalau anda menggunakan kayu playwood atau triplek bisa menggunakan gergaji biasa saja selanjutnya selanjutnya rapikan bagian yang kurang lapih karena ini aluminium lapisan luarnya agar tidak rajam digosok sedikit selanjutnya kita lubangi sebab ini saya menggunakan skrup untuk agar kepala skrup tidak terkeluar bisa tenggelam kalau anda menggunakan paku juga kalau bisa dikasih lubang sedikit agar paku bisa tenggelam tapi kalau menggunakan triplek paku bisa diketuk tenggelam agar nanti lipid yang paling bawah itu tidak nyengkal atau tidak mengganggu ini saya menggunakan skrup satu in kalau anda menggunakan paku tentunya harus dikasih lebih banyak agar lebih kuat tidak mudah tercabut untuk tutup bawahnya ini yang bagian depan kalau boys kalau bisa dikasih bulat sedikit agar tidak nyantol saat didorong jadi tidak walaupun tidak rata pasangan batunya tetap bisa jalan selanjutnya kita pasang lipid ini lipid ini asalnya ukurannya satu senti setengah tapi saya sudah pasah atau saya sudah suguh atau saya sudah ketam jadi halus jadi tinggal 12 mili ini saya menggunakan skrup jadi cukup dua saja ujung depan dan belakang kalau menggunakan paku bisa dikasih lagi tambah yang bagian tengahnya agar tidak mudah tercabut untuk lipid yang sebelahnya kita mengikuti tebalnya batu ringan ini kemudian ditambah dikasih lebih lebih kurang dalam 5 mili ini agar agak longgar sedikit jadi kalau permasangan batu ringan ada tidak rata sedikit bisa terus didorong tidak nyangkut selanjutnya kita ukur untuk yang bagian belakangnya kita kali ini menggunakan PVC yang sudah dipanasi dan luruskan seperti ini anda juga bisa menggunakan triplek bisa yang lainnya pakai triplex yang juga bisa tapi kalau triplex akan cepat rusak sebab ini selalu digunakan dengan air kita potong PVC ini dua yang satu untuk tutup belakang yang satu lagi nanti untuk penutup bagian atasnya tadi untuk coakannya ini saya menggunakan tinggi 1 cm untuk lubang ketepinya atau lebarnya yaitu sama dengan lubang bawah tadi yaitu 8 cm ini saya buat jadi sembilan bagian jadi satu bagian itu selang-seling semua ada sembilan 8 cm dibagi sembilan eh dibagi sembilan jadinya sembilan mili kita bagi sama besar kemudian kita coak selang-seling untuk ukuran ini nanti semen mortarnya atau lemnya itu kalau sudah diketuk batunya akan tebal kurang lebih dalam lima mili selanjutnya kita potong coakan tadi ini saya menggunakan gunting menggunakan gerinda juga bisa menggunakan gergaji besi juga bisa selanjutnya kita rapikan coakan yang kurang rapi agar semen tidak nyangkut disana selanjutnya kita tutup bagian belakang ini sama rata dengan SCP atau penutup bawah tadi untuk penutupnya ini penutup bagian atas bisa ditempel seperti ini dikasih kayu atasnya untuk disandarkan seperti ini oke selanjutnya kita akan mencobanya untuk yang percobaan pertama ini kita menggunakan semen yang agak encer oke kita lihat kita coba yang pertama oke kita dorong oke hasilnya lumayan nah cumanya masih kurang rapih oke kalau sudah sampai ujung seperti ini ya tinggal penutupnya ini dikasih baring seperti ini ya sudah nggak keluar semennya oke untuk percobaan yang kedua saya tambah semen kering sedikit agar adonan ini lebih pekat kemudian usahakan menggunakan mesin agar tidak merongkol merongkol nanti akan menutup bagian lubang celah tadi ini saya menggunakan semen mortar perekat bata ringan oke ini kali ini saya kasih agak pekat sedikit oke kita lihat kalau untuk pemasangan batu yang panjang panjang atau ukurannya luas bisa dikasih penuh ini saya dua batu saja jadi nggak usah penuh-penuh kita dorong oke ini hasilnya memang bagus teman-teman bentuknya ini bagus rapih oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati